Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, perpanjang masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk 2 pekan. Hal ini dilakukan karena melihat masih tingginya penambahan kasus positif COVID-19. Wali Kota Balikpapan sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan pada perpanjangan PPKM ini ada sedikit kelonggaran. Khususnya bagi pelaku UMKM yang semula hanya boleh beroperasi hingga jam 8 malam, kini menjadi jam 10 malam. Sementara sektor perkantoran dan pemukiman akan diperketat. Rizal juga meminta warga untuk patuhi protokol kesehatan selama perpanjangan PPKM ini. Diperpanjang selama 2 minggu dengan beberapa pelonggaran, tapi nanti lebih rindu akan kita umumkan kemudian karena ini belum selesai. Tetapi ada beberapa pelonggaran, misalnya jam malamnya sampai jam 10.22. Jadi beberapa hal nanti akan kita sampaikan kepada sesara, karena juga ada penekanan juga di lingkungan, dan sudah sekalian agar mematukan PPKM. Nanti lebih rindu segera setelah ini selesai, Bina akan kita sampaikan kepada teman-teman wartawan. Tapi sementara ini PPKM-nya kita kepanjang lagi, karena kita melihat situasi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan masih belum menurun, dan kita harus waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya,